Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada tiga pilar yang bisa menilai perekonomian Indonesia berpotensi krisis atau tidak. Ketiga hal itu adalah kondisi moneter, manajemen APBN, dan raca pembayaran. Menurut Sri Mulyani, kondisi moneter Indonesia sampai saat ini masih baik terlihat dari pertumbuhan ekonomi di level 5%. Inflasi yang rendah dan terjaga hingga konsistensi menjaga stabilitas nilai tukar. Kondisi moneter nasional yang baik juga terlihat dari sektor perbankan di mana kreditnya mulai bertumbuh serta kredit macet yang masih terjaga. Menkyu juga mengatakan manajemen APBN Indonesia sehat jika dibandingkan dengan negara lain. Sementara itu kondisi neraca pembayaran Indonesia memang defisit namun hal itu masih dijaga dengan beberapa langkah mulai dari penerapan kebijakan B20, pembatasan impor hingga penundaan beberapa proyek infrastruktur. Pendah kita memiliki kemampuan untuk merencanakan pembiayaan secara jauh lebih aman. Ini yang perlu kita sampaikan sehingga masyarakat juga lebih tenang dan terutama capital market, bond market juga lebih tenang. Bapak dan Ibu sekalian mau menanyakan apakah itu artinya APBN masih bisa mendorong ekonomi? Masih sangat bisa karena dengan defisit yang 1,8 persen dia masih memiliki daya dorong terhadap perikutan.